Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Goilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengalahkan si botak Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini segera bergerak dan muncul di hadapan si botak dengan kecepatan yang sangat cepat Setelah itu Xiaoyan segera menampar dan tian si botak dengan telapak tangannya Bersamaan dengan hal tersebut si botak pun segera memuntahkan seteguk darah dan tingkat dosyan bintang empatnya seketika menurun Auranya pada saat ini dengan cepat segera turun ke tingkat dodi Sementara itu setelah Xiaoyan selesai menampar si botak pada saat ini mata Xiaoyan beralih ke medan perang di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar berniat untuk menghabisi semua orang Pada akhirnya sosok Xiaoyan pun segera melesat dan ikut bertempur bersama dengan tim Fearless Xiaoyan pada saat ini benar-benar membantai sisa orang yang tersisa Pada akhirnya semua orang benar-benar mati di bawah tangan Xiaoyan dan tim Fearless Setelah semuanya terselesaikan pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali berkumpul Semua orang pada saat ini segera mengarah kepada Kiyu-Kiyu yang tergeletak dan terluka Longyi pada saat ini menatap ke arah Kiyu-Kiyu yang tidak sadarkan diri dan merasa khawatir Pada saat ini semua orang bisa melihat ada banyak tanda aneh di tubuh Kiyu-Kiyu dan kutilnya tampak mengeras Longyi dengan bingung segera bertanya apa yang terjadi dengan Kiyu-Kiyu Xiaoyan juga merasakan adanya yang aneh dengan tubuh Kiyu-Kiyu tetapi pada saat ini tidak ada satupun dari mereka Yang mengetahui asal-muasal dari Kiyu-Kiyu Oleh karena itu segala sesuatu yang terjadi terhadap Kiyu-Kiyu benar-benar merupakan sebuah hal asing bagi semua orang Tetapi pada saat ini Xiaoyan perlahan segera memeriksa aura dari Kiyu-Kiyu dan segera menenangkan semua orang Xiaoyan berkata bahwa situasi ini agak istimewa dan hal tersebut mungkin karena Kiyu-Kiyu memiliki konstitusi khusus Aura Kiyu-Kiyu pada saat ini stabil oleh karena itu menurut Xiaoyan hal ini akan baik-baik saja Mendengar hal tersebut pada saat ini Kiyu-Kiyu pada akhirnya segera berkata mungkinkah Kiyu-Kiyu akan berevolusi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini mengerutkan keningnya Kiyu-Kiyu pada saat sebelumnya belum pernah melakukan sebuah evolusi Namun hal tersebut bukan berarti Kiyu-Kiyu tidak bisa berevolusi Oleh karena itu pada saat ini apa yang dikatakan oleh King Mu'er bisa saja menjadi sebuah kenyataan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk setuju dan berkata kepada semua orang seharusnya keselamatan Kiyu-Kiyu tidak akan terancam Setelah itu Xiaoyan pun menepuk bahu Long Yi dan berkata bahwa ayah sudah menyiapkan hadiah untuk Long Yi Long Yi pun sedikit bingung sementara Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah si botak Long Yi seketika menyadari apa maksud Xiaoyan dan segera berkata dengan penuh semangat Dengan mata berbinar Long Yi pada saat ini segera bertanya bolehkah ia membunuh si botak Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya hingga pada akhirnya Long Yi tanpa basa-basi segera melesat Dengan kekuatan si botak yang pada saat ini merosot ke tingkat dodi Long Yi benar-benar mengungkapkan amarannya dan membantai si botak Pada akhirnya si botak benar-benar mati dengan menyedihkan sementara Long Yi pada saat ini kembali berkumpul dengan tim Fearless Setelah pertempuran sengit ini semua orang pada akhirnya memutuskan untuk beristri jahat sejenak Mereka segera memulihkan energi dan luka-luka akibat pertempuran sebelumnya Meskipun pertempuran sebelumnya benar-benar sangat sengit dan merepotkan bagi semua orang Tetapi dari pertempuran tersebut semua orang benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar binasa Bintang tiga dosen milik Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin stabil setelah bertempur dengan si botak Pada akhirnya semua orang pada saat ini telah memulihkan kekuatannya sebanyak 80% Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya juga segera bangkit Xiaoyan berpikir bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk memasuki hutan bagian dalam Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak kelompoknya untuk segera pergi Tim Fearless dengan penuh semangat pada saat ini segera mengikuti Xiaoyan memasuki bagian terdalam dari hutan Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan berpikir mengenai apa yang dikatakan oleh si botak Xiaoyan menyadari memang seharusnya akan ada banyak tim yang diam-diam mencari jejak tim Fearless Ada pun siapa yang mengirim orang-orang ini Xiaoyan juga mengetahui hal tersebut tetapi Xiaoyan masih belum yakin Memikirkan hal ini Xiaoyan menyadari bahwa itu bukanlah permasalahan bagi tim Fearless Bersamaan dengan tim Fearless yang baru saja bertempur pada saat ini sebuah suara kembali terdengar di langit Suara tersebut berkata bahwa tim Fearless membunuh lebih dari 50 orang dan saat ini berada di peringkat kedua Begitu suara itu keluar ada banyak sekali ekspresi terkejut di hutan gelap Kebanyakan dari tim yang pada saat ini terkejut dikarenakan mereka benar-benar terkagum-kagum dengan nama tim Fearless Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan di bintang Hong Meng Orang-orang yang memperhatikan kemajuan pertempuran juga berulang kali berseru melihat tim Fearless Tampaknya pada saat ini ada peluang bagi tim Fearless untuk meningkat Tetapi meskipun begitu pada saat ini aliansi Doshian masih menduduki peringkat pelerama di dalam kompetisi Dilihat dari kontes 10.000 alam sebelumnya tempat pertama pada dasarnya telah diambil alih oleh aliansi Doshian Oleh karena itu pada saat ini meskipun tim Fearless melejit ke atas Banyak orang pada saat ini masih tidak percaya bahwa tim Fearless akan bisa memenangkan kompetisi ini Sementara itu Kyujun dan Jijun pada saat ini juga sedang mengamati situasi pertempuran tim Fearless di lembah Ia menyaksikan kelompok Xiaoyan yang melawan si Botak Selain dari Kyujun dan Jijun pada saat ini diantara mereka secara alami ada juga Suning dari aliansi Doshian dan tiga dewa Shen Ki tidak bisa tidak mengagumi Xiaoyan setelah melihat pertempurannya melawan si Botak Ia segera berkata bahwa anak ini benar-benar tidak terduga Sementara itu wajah Suning terlihat sedikit jelek mendengar gumaman yang baru saja dilontarkan oleh Shen Ki Namun pada saat ini ia tidak khawatir sama sekali karena di peringkat pertama pada saat ini masih dipegang oleh aliansi Doshian Aliansi Doshian telah membunuh ratusan orang pada saat ini Oleh karena itu pada saat ini ada kesenjangan yang besar diantara tim Fearless dan aliansi Doshian Suning pun pada akhirnya segera tersenyum sinis dan berkata apa yang Shen Ki banggakan dari hal tersebut Saat tim Fearless ini bertemu dengan aliansi Doshian maka seluruh pasukan mereka benar-benar akan dihancurkan dalam sekejap Bersamaan dengan perkataan tersebut terdengar pada saat ini ada sosok yang tiba-tiba muncul di sana Sosok tersebut memegang labu anggur di satu tangannya dan berjalan masuk perlahan Sosoknya tersenyum dan berkata sepertinya ia berpikir bahwa ia benar-benar terlambat Begitu sosok ini muncul area di sekitar pun langsung menjadi sunyi dan semua mata tertuju pada sosok tersebut Tak lama setelah itu hampir separuh orang yang berada di bintang Hongmeng berdiri dan menundukkan kelapanya Serta menangkupkan tangannya Kiyujun dan Jijun juga pada saat ini sedikit menangkupkan tinjunya ke arah sosok tersebut Keduanya memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka ketika menatap ke arah sosok tersebut Sosok yang baru saja datang juga pada akhirnya segera berkata kepada Kiyujun dan Jijun Bahwa mereka sudah lama tidak bertemu Menangkupi hal tersebut Kiyujun dan Jijun pun pada akhirnya segera merespon dengan hormat Kiyujun tertawa dan berkata kepada sosok yang ternyata adalah Raja Tianzang Kiyujun bertanya mengapa Raja Tianzang tertarik untuk datang ke bintang Hongmeng Mendengar hal tersebut Raja Tianzang pun segera berkata bahwa muridnya datang ke sini untuk menemui orang tuanya Jika ia tidak membawa muridnya ke sini maka rumah hantunya benar-benar akan dihancurkan oleh kedua gadis ini Raja Tianzang pun menunjuk ke arah dua gadis di belakangnya yang ternyata adalah Sun Er Pada saat ini ada juga seorang wanita terbungkus kain putih yang menutupi sebagian besar penampilannya Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Xiaoyan yakni Xiaoyue Li Sementara itu di sisi lain Kiyujun dan Jijun benar-benar terjengang saat mendengar bahwa murid dari Raja Tianzang ingin bertemu dengan orang tuanya Sementara itu pada saat ini gambar di layar terang masih memperlihatkan adegan pertarungan sengit Xiaoyan dengan si botak Melihat hal tersebut mata indah Sun Er pada akhirnya tiba-tiba bergetar Meskipun pada saat ini ia hanya melihat sosok punggung dari Xiaoyan Sun Er benar-benar mengenali bahwa itu adalah sosok suaminya Sun Er pada saat ini benar-benar merasa sangat emosional dan matanya tiba-tiba memerah Sementara itu Xiaoyue Li pada saat ini menyadari keanehan dari Sun Er dan bertanya ada apa dengan ibu Mendengar hal tersebut Sun Er pada akhirnya kembali tersadar dan segera menyeka air mata di sudut matanya Sun Er pun tersenyum lembut dan berkata apakah Xiaoyue Li tidak ingin melihat seperti apa ayahnya Sun Er pun segera menunjuk ke layar dan berkata bahwa itu adalah ayah dari Xiaoyue Li Xiaoyue Li pun tiba-tiba menjadi sangat tertarik dan segera mengangkat kelapanya untuk melihat tirai cahaya Secara kebetulan pada saat ini layar cahaya berubah dan menampilkan wajah tengkorak yang ternyata adalah Xia Zhenghui Pada saat ini sosok Xia Zhenghui terlihat sedikit menarik perhatian dan sedikit lucu Yang membuatnya lucu pada saat ini adalah karena pakaian Xia Zhenghui benar-benar sangat aneh Terlebih lagi semua orang yang melihatnya juga pasti akan berpikir mengapa sosok kerangka harus memakai pakaian Melihat penampilan dari Xia Zhenghui ini pada akhirnya Xiaoyue Li mengerutkan kening dan bertanya apakah ibu tidak bercanda Apakah ayahnya benar-benar memiliki fisik seperti itu dan jika begitu Xiaoyue Li benar-benar tidak mengharapkan ayahnya memiliki penampilan seperti itu Menyadari hal tersebut Sun Er pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiaoyue Li melihat pria di sebelahnya Ayah Yuue Li adalah pria yang mengenakan baju hitam Pada akhirnya Xiaoyue Li pun segera melihat ke arah sosok berpakaian hitam dan matanya pada saat ini sedikit tergejut Xiaoyue Li pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa ayahnya benar-benar jauh lebih tampan dari yang diharapkan oleh Xiaoyue Li Melihat sosok ayahnya yang pada saat ini ikut dalam kompetisi 10.000 alam Xiaoyue Li pada akhirnya berkata kepada Raja Tian Zhang bahwa ia juga ingin mengikuti kontes 10.000 alam Menanggapi hal tersebut Raja Tian Zhang pada saat ini menganggulkan kelapanya membuat persetujuan kepada Xiaoyue Li Sementara itu Sun Er pada saat ini sedikit tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Xiaoyue Li Sun Er lanjut berkata bahwa persaingan seperti ini benar-benar dipenuhi dengan bahaya Hal tersebut benar-benar terlalu berresiko bagi sosok muda seperti Xiaoyue Li Sementara itu di sisi lain baik Gyo Jun dan Ji Jun benar-benar tergejut mendengar perkataan di antara mereka bertiga Semua orang yang berada di sekitar mereka juga pada saat ini benar-benar lebih terjekut Mereka memandang ke arah Raja Tian Zhang dengan tidak berdaya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyue Li Sementara itu Raja Tian Zhang pada saat ini segera berkata kepada Sun Er bahwa Sun Er benar-benar telah meremehkan Raja Tian Zhang sebagai seorang guru Sun Er dan Xiaoyue Li adalah mulit dari Raja Tian Zhang Dan jika Sun Er tidak bisa melewati permainan petak umpet seperti kontes 10.000 alam ini Maka akan ditaruh di mana wajah dari Raja Tian Zhang pada saat ini Menanggapi hal tersebut Sun Er pun hendak berbicara tetapi segera dihentikan oleh Raja Tian Zhang Raja Tian Zhang berkata bahwa selanjutnya kali ini menurut Raja Tian Zhang sudah waktunya Yu Eli muncul di hadapan dunia Sun Er pada saat ini tidak perlu khawatir terlebih lagi pada saat ini juga ayahnya berada di dalam Oleh karena itu Raja Tian Zhang pada saat ini meyakini tidak akan ada permasalahan serius yang terjadi kepada Xiaoyue Li Setelah selesai berbicara Raja Tian Zhang pun perlahan menatap ke arah Qi Jun dan Ji Jun Raja Tian Zhang tersenyum dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar telah datang terlambat Tetapi pada saat ini ia ingin tahu apakah ia masih bisa memasukkan muridnya untuk ikut dalam kompetisi Mendengar hal tersebut baik Qi Jun maupun Ji Jun pada saat ini benar-benar merasa sangat kebingungan Tetapi dilihat dari penampilan Raja Tian Zhang sepertinya ia benar-benar tidak bercanda Ia benar-benar berencana untuk membiarkan Xiaoyue Li ini memasuki ilusi untuk berpartisi sapi di dalam kompetisi Seluruh tempat juga pada saat ini menjadi sunyi dengan semua orang yang memandang ke arah sosok Xiaoyue Li yang kurus dengan penuh ketidakpercayaan Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Tian Zhang menyebut kompetisi 10.000 alam ini sebagai permainan petak umpet Sementara itu Qi Jun pada saat ini segera berkata sambil tersenyum muram kepada Raja Tian Zhang Ia berkata menurut peraturan dari Bintang Hong Meng hal ini tidak akan diperbolehkan Raja Tian Zhang pun mencubit dagunya ketika ia mendengar perkataan dari Qi Jun Setelah merenung sejenak pada akhirnya Raja Tian Zhang kembali bertanya bisakah mereka memikirkan cara lain untuknya masuk Jika ia benar-benar tidak bisa mengikuti kompetisi 10.000 alam Maka bocah ini akan menghancurkan tempat ini dan itu akan menyeramkan Menanggapi hal tersebut pada saat ini baik Qi Jun dan Ji Jun benar-benar tidak tahu harus berkata apa Sementara itu Xiao Yu Eli pada saat ini benar-benar tidak bercanda Ia segera berdiri dan cahaya ungu kehitaman segera menyala di tangannya dan ia segera mengeluarkan sebilah sabit besar di tangannya Bilah sabit ini bahkan lebih besar daripada kelapa dari Yu Eli Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan berubah menjadi lingkaran gelombang kejut energi yang melonjak ke segala arah Semua bangunan di sekitar pada akhirnya pada saat ini langsung terbalik Raja Tian Zhang pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiao Yu Eli dan berkata agar Xiao Yu Eli jangan khawatir Guru akan memikirkan cara untuk Xiao Yu Eli agar segera dibiarkan untuk masuk Guru pada saat ini akan segera menghubungi Master Bintang untuk meminta sesuatu Xiao Yu Eli pun mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tian Zhang Sementara itu orang-orang di sekitar juga pada saat ini ketakutan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yu Eli Yang harus diketahui bahwa orang-orang yang berada di sini semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berlevel tinggi dari semua alam Kebanyakan dari mereka telah mencapai kekuatan dewa perang tetapi melihat garis kecil yang berperilaku buruk seperti itu Mereka pada saat ini merasa ketakutan dan tak berdaya hingga tidak berani berbicara dan benar-benar terdiam Sementara itu Raja Tian Zhang pada saat ini segera berteriak memanggil Master Bintang Hong Meng yang bernama Zhu Ia bertanya apakah pada saat ini Zhu berada di sini Mendengar teriakan dari Raja Tian Zhang ini semua orang seketika memiliki ekspresi gelap di wajah masing-masing Baik Kyu Jun dan Ji Jun juga pada saat ini benar-benar tampak tidak berdaya Namun setelah beberapa saat Raja Tian Zhang menunggu pada saat ini tidak ada gemak suara balasan dari sosok tersebut Kyu Jun pun tersenyum pahit dan berkata sepertinya Master Bintang pada saat ini tidak ada di sini Bagaimana jika pada saat ini sebaiknya Raja Tian Zhang menasihati murid kecilnya Kyu Jun pada saat ini berniat untuk mengurus hal tersebut tetapi ia benar-benar tidak memiliki keberanian Ia takut jika Xiaoyu Weli terus membuat masalah seperti ini Ia benar-benar akan menghancurkan kota yang berisi teknologi stiks ini Sementara itu Raja Tian Zhang pada saat ini sedikit mengerutkan keningan dan mengabaikan pujukan dari Kyu Jun dan Ji Jun Ia pada akhirnya lanjut berteriak kepada sosok yang bernama Zhu jika ia berpura-pura budeg Maka ia akan membiarkan murid-muridnya untuk menghancurkan bangunan milik mereka hingga tak tersisa Setelah kata-kata itu terjatuh pada akhirnya tubuh Xiaoyu Weli kembali memancarkan cahaya ungu kehitaman Sepertinya Xiaoyu Weli benar-benar akan menghancurkan bangunan yang berada di sekitar untuk menunjukkan keseriusannya Tepat ketika Xiaoyu Weli hendak mengambil tindakan pada akhirnya sebuah suara tiba-tiba terdengar Suara tersebut berteriak dengan marah apakah Raja Tian Zhang benar-benar bertindak seperti seekor binatang Setelah selesai berbicara pada saat ini ia memerintahkan kepada Kyu Jun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Raja Tian Zhang Kyu Jun pada akhirnya sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini benar-benar sosok dari Master Bintang dan ia hanya bisa menganggukkan kelapanya Sementara itu Raja Tian Zhang segera tersenyum dengan ekspresi bangga di wajahnya dan mengucapkan terima kasih Suara tersebut pada saat ini tidak lagi terdengar bersamaan dengan suasana yang seketika menjadi hening Mereka benar-benar tidak pernah berpikir bahwa bahkan Master Bintang dari Bintang Hong Meng benar-benar tunduk kepada Raja Tian Zhang Sementara itu Raja Tian Zhang pada saat ini segera melangkah dan berkata kepada Xiaoyu Weli Ia berkata bahwa Xiaoyu Weli pada saat ini bisa bermain Setelah kompetisi Xiaoyu Weli bisa pergi ke kedai minuman untuk mencari Raja Tian Zhang Setelah selesai Raja Tian Zhang pun menoleh ke arah Qiyujun dan Jijun dan berkata bahwa ia akan menyerahkan muridnya kepada mereka Pada akhirnya ia segera menoleh ke arah Sun Er dan berkata kepada Sun Er agar biarkan Xiaoyu Weli pada saat ini bermain sendiri Sun Er pun mengangguk hingga pada akhirnya Raja Tian Zhang dan Sun Er pada saat ini segera pergi Pada saat ini hanya Xiaoyu Weli yang tersisa di lapangan dan hal tersebut membuat Qiyujun dan Jijun saling memandang terkejut Mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain tersenyum tak berdaya Jijun pada akhirnya bertanya dengan lembut kepada Xiaoyu Weli siapakah nama dari gadis kecil ini Xiaoyu Weli pun segera tanpa basa-basi berkata bahwa ia bernama Xiaoyu Weli Jijun pun lanjut berkata bahwa kompetisi ini adalah kompetisi beregu Setiap tim terdiri dari 15 hingga 20 orang Oleh karena itu apakah tidak menjadi permasalahan jika Xiaoyu Weli pada saat ini solo karir Mendengar hal tersebut Xiaoyu Weli mengangguk dengan serius dan berkata bahwa Raja Tian Zhang pernah berkata bahwa sapi dan domba hanya hidup berkelompok Sementara itu sebaliknya binatang buas akan selalu berjalan sendiri untuk menjadi lebih kuat Mendengar hal tersebut Qiyujun dan Jijun tentu saja pada saat ini hanya bisa mengangguk Jijun pada akhirnya segera berkata jika begitu maka ia akan mengirim Xiaoyu Weli untuk berpartisi sapi di dalam kompetisi Pada akhirnya Qiyujun dan Jijun segera pergi bersama dengan Xiaoyu Weli dan Aula pada saat ini kembali menjadi sunyi senyap Bersamaan dengan kepergian ketiga sosok tersebut pada saat ini Shengyi benar-benar menghela nafas Ia berkata bahwa perilaku dari dunia bawah ini memang selalu seperti ini dan agak terlalu mendominasi Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Tian Zhang benar-benar bisa menekan Master Bintang dari Bintang Hong Meng Menanggapi hal tersebut Shengyi pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu tidak benar Dikatakan bahwa Raja Tian Zhang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master Bintang dari Bintang Hong Meng Oleh karena itu perkataan diantara keduanya pada saat sebelumnya dapat dikatakan sebagai perkataan diantara kedua sahabat Mungkin saja pada saat ini Raja Tian Zhang pergi menemui Master Bintang Hong Meng untuk minum-minum intisari Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Shen Liang juga tiba-tiba berbicara perlahan di samping keduanya Shen Liang pada saat ini berkata apakah mereka tidak menyadarinya Baik Shen Yi dan Shen Qi pada saat ini memandang dengan penuh rasa ingin tahu kepada Shen Liang Keduanya pada akhirnya dengan serentak bertanya apa yang dimaksud oleh Shen Liang Shen Liang pada akhirnya segera berkata bahwa nama belakang dari gadis itu adalah Xiao Terlebih lagi adegan yang baru saja terlihat adalah adegan Xiao Yan yang bertempur Ia juga sebelumnya mendengar wanita di sebelah Raja Tian Zhang mengatakan bahwa Xiao Yan adalah ayah dari gadis ini Baik Shen Yi maupun Shen Qi pada akhirnya terkejut dan baru menyadari detail ini pada saat ini Ketiga dewa pada akhirnya mendesis dingin serempak setelah menyadari hal tersebut Shen Qi memiliki ekspresi yang tampak ngeri dan bergumam bahwa anak ini sepertinya memiliki latar belakang yang sangat kuat Dalam hal ini dengan dunia bawah sebagai pendukungnya bahkan aliansi dosian tidak akan berani melakukan apapun padanya Shen Qi pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan sosok Raja Tian Zhang Dalam hal ini Shen Qi merasa bahwa akan sangat sulit untuk merekrut Xiao Yan bergabung dengan kuil dewa kuno Menengapi hal tersebut Shen Liang juga pada akhirnya segera berkata dengan wajah yang serius Ia berkata bahwa anak ini juga benar-benar luar binasa Anak ini mungkin benar-benar punya peluang untuk memenangkan kompetisi kali ini Terlebih lagi baru saja ia merasakan aura dari bocah tersebut dan meskipun tidak kuat Tetapi aura dari gadis kecil ini benar-benar sangat aneh Aura misterius di tubuhnya membuat Shen Liang pada saat sebelumnya merasakan sedikit jantungnya berdebar Segera setelah membincangkan permasalahan ini pada akhirnya ketiga dewa pun memandang ke arah Suning dari aliansi Doshan Wajah Suning pada saat ini sangat jelek dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan wajah Suning menjadi seperti itu Mungkin pada saat ini Suning juga baru menyadari bahwa sosok gadis kecil sebelumnya adalah murid dari Raja Tian Zhang Terlebih lagi murid dari Raja Tian Zhang ini adalah anak dari Xiaoyan Oleh karena itu tentu saja Suning berpikir bahwa Xiaoyan pasti memiliki hubungan yang erat dengan Raja Tian Zhang Dengan hal itu juga Suning pasti menyadari tidak akan mudah bagi aliansi Doshan untuk mencolek Xiaoyan Sementara itu kembali ke kompetisi 10.000 alam dimana pada saat ini kelompok Xiaoyan telah memasuki hutan bagian dalam Tim Fearless yang dipimpin oleh Xiaoyan pada saat ini berada di gua yang relatif aman Xiaoyan sedang melihat petak dengan bantuan penyinaran cahaya api surgawi Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa posisi mereka sudah memasuki lingkaran dalam Tetapi masih agak jauh dari inti pilar Dilihat dari peta ini terdapat banyak mata air spiritual kuno yang tersembunyi di lingkaran dalam Hal itu akan sangat membantu kultivasi mereka dan pada saat sebelumnya Hanya dengan mata air spiritual kuno empat warna saja sudah sangat bagus bagi kultivasi mereka Jika mereka dapat menemukan 5 atau 6 warna maka kekuatan mereka benar-benar akan dapat lebih ditingkatkan Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin menunda banyak waktu dan segera bergegas bersama dengan semua orang Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan segera berkata bahwa di peta tidak jauh dari mereka Ada mata air spiritual kuno 5 warna yang ditandai Xiaoyan tidak tahu apakah itu sudah ditempati oleh orang lain tetapi mereka tidak bisa menunda lagi Meskipun mata air tersebut sudah ditempati oleh orang lain tentu saja mereka harus merebutnya Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini kelompok Xiaoyan melesat dengan kecepatan tercepatnya Xiaoyan terus memimpin tim fearless menuju ke kedalaman hutan gelap dan terkadang Xiaoyan bisa menemukan beberapa aura Tetapi kedua belah pihak tidak bertarung dan pergi secara terpisah Semakin dalam semakin banyak suara perkelahian di sekitar kelompok Xiaoyan Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berniat untuk berkecimpung di dalam pertempuran tersebut Xiaoyan pun terus melesat sebelum akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa kelompok mereka sudah dekat dengan mata air Xiaoyan juga pada saat ini merasakan ada banyak aura di mata air tersebut Xiaoyan segera berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini berhati-hati Di depan adalah tempat mata air spiritual kuno lima warna berada Xiaoyan khawatir beberapa tim pada saat ini telah tiba lebih awal Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar harus siap untuk bertempur Semua orang pada akhirnya menganggukkan kelapa mereka dan pada saat ini kembali bergegas Sementara itu di sisi lain di mata air kuno spiritual lima warna Ada sebuah teriakan yang berkata bahwa mereka adalah yang pertama menemukan mata air tersebut Pemimpin dari kelompok tersebut merupakan seorang lelaki dan perempuan Kedua belah pihak pada saat ini tidak mau menyerah satu sama lain Momentum yang dipancarkan kedua belah pihak pada saat ini tidaklah lemah Jika pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar pecah Maka kedua belah pihak sepertinya benar-benar akan menderita kerugian Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelompok Xiaoyan juga telah sampai di pinggiran dari mata air Kelompok Xiaoyan berhenti dan memperhatikan apa yang terjadi di hadapan mereka Di mana ada dua kelompok yang pada saat ini berebut Di bawah kekuatan spiritual keadaan suci Xia Zhenghui dan Xiaoyan Pada saat ini tidak ada tim yang bisa menemukan keberadaan dari tim Fearless Sementara itu kembali ke mata air Ternyata kelompok yang sedang berebut mata air ini adalah kelompok dari Gulan Zui pada saat ini segera berteriak Zui berkata jika begitu permasalahannya mereka harus berbicara omong kosong dan segera bertempur Setelah berbicara aura dosian bintang empatnya seketika meledak Bersamaan dengan hal tersebut wajah dari tim sisi lawan juga pada akhirnya sedikit berubah Sementara itu Wen Qi juga pada saat ini segera melonjakan auranya dan kekuatan dosian bintang empatnya juga seketika melonjak Menyadari pihak lawan memiliki dua orang dosian bintang empat Pemimpin pria dari kelompok lawan segera berkata kepada pemimpin yang merupakan seorang wanita yang bernama Lin Fei Ia berkata bahwa pada saat ini mereka harus melupakan permasalahan ini Kelompok lawan memiliki dua orang dosian bintang empat dan mereka pada saat ini tidak bisa bersaing Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa pergi dan mencari sumber mata air lainnya Pria itu pada akhirnya segera menoleh ke arah Ziyi dan Wen Qi dan berkata bahwa mata air roh kuno ini untuk mereka Oleh karena itu pada saat ini mereka akan pergi dan membiarkan kelompok dari gulan menikmatinya Sementara itu pada saat ini Ziyi dan Wen Qi kembali melonjakan energi mereka ke segala arah Tentu saja hal tersebut menandakan bahwa Ziyi dan Wen Qi pada saat ini masih belum puas dengan perkataan tersebut Pada akhirnya Ziyi pada saat ini segera berkata bahwa hanya hal tersebut saja tidak akan cukup bagi kelompok mereka Jika mereka pada saat ini memang benar-benar ingin pergi Maka mereka harus menyerahkan semua pil origin abadi yang mereka miliki Mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi ini pada akhirnya Ling Fei pada saat ini mengertakkan giginya Ia berkata kepada pria yang merupakan pemimpin dari kelompok mereka yang bernama Ling Chen Ia berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan dua orang dosen bintang empat Oleh karena itu sepertinya mereka pada saat ini hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok dari gulan Ekspresi Ling Chen pada akhirnya berubah dan ia akhirnya menggelengkan kelapanya dengan sedih Ia segera mengangkat tangannya dan sebuah cincin muncul di telapak tangannya Ia segera berkata bahwa pil origin abadi yang mereka inginkan ada di sini Ling Chen pun segera melemparkan cincin tersebut Sementara Ziyi pada saat ini segera menangkap cincin tersebut Setelah itu Ziyi pun segera memerintahkan mereka untuk pergi dengan cepat Ziyi lanjut berkata bahwa sekelompok sampah dari alam bawah benar-benar sungguh sangat menyedihkan Mendengar apa yang dikatakan oleh Ziyi ini Ling Chen hanya bisa mengencangkan tinjunya Ia benar-benar sangat marah tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan apapun Pada akhirnya mata Ling Chen sedikit meredup dan ia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menyuruh kelompoknya untuk bergegas pergi Pada akhirnya tak lama setelah kelompok dari Ling Chen dan Ling Fei memimpin timnya untuk berbalik Belasan sosok pada saat ini perlahan berjalan keluar dari balik pohon raksasa Kelompok ini segera muncul di hadapan mereka dan melihat kesepanjang sosok tersebut Pada saat ini ada puluhan sosok yang berdiri dengan pemimpin mereka yang mengenakan kemeja hitam Sosok ini adalah Xiaoyan yang segera bertanya dengan lembut kepada mereka apakah mereka berasal dari alam bawah Wajah Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini berubah Mereka menggertakkan gigi dan berpikir bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa melarikan diri hari ini Ling Chen dan Ling Fei pada akhirnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh mereka Mata Ling Chen berubah menjadi tajam ketika ia bertanya mengapa jika mereka berasal dari alam bawah Melihat keduanya yang pada saat ini melonjakan niat membunuh Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata agar mereka pada saat ini jangan terlalu bersemangat Kelompok mereka juga pada saat ini berasal dari alam bawah Karena mereka telah menemukan mata air spiritual kuno lima warna sebelumnya Mengapa mereka tidak bekerja sama untuk meraihnya? Bagaimana jika kelompok mereka bersama dengan kelompok Xiaoyan membaginya secara merata ketika berhasil mendapatkannya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ling Chen pada akhirnya tiba-tiba terjakut Ia pada akhirnya segera menarik Xiaoyan untuk segera bergagas pergi menjauh Sementara itu pada saat yang bersamaan Zhe Yi dan Won Qi memperhatikan sosok tambahan yang datang mendekati kelompok dari Ling Chen Zhe Yi pun bertanya-tanya apakah pada saat ini ada bala bantuan bagi mereka? Sementara itu kembali ke Ling Chen yang pada saat ini menarik lengan baju Xiaoyan dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Di antara mereka ada dosen bintang empat Mereka adalah tim gulan dari ruang tingkat menengah dan bahkan jika mereka pada saat ini bergabung Mereka tidak akan bisa menjadi lawannya terlebih lagi mereka memiliki setidaknya dua dosen bintang empat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini meletakkan lengannya di bahu Ling Chen dan segera mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa mereka telah menemukan mata air roh kuno lima warna ini Bukankah terlalu memalukan bagi mereka untuk menyerahkannya kepada orang lain seperti ini? Jika Xiaoyan dapat membantu mereka apakah mereka berani merebut hal tersebut kembali? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini baik Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini terjekut Mereka segera mengangkat kelapa dan menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum Mata mereka langsung memerah dan mereka pada saat ini benar-benar menggertakan gigi Ling Chen pun segera mengangguk dengan berat menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ling Chen pada akhirnya segera berkata bahwa dalam hal ini mereka harus memberitahu kelompok bajingan tersebut Bahwa alam bawah tidak mudah untuk ditindas Melihat ekspresi sedih Ling Chen dan Ling Fei yang berubah menjadi bersemangat Senyum di wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin kuat Pada akhirnya Ling Chen dan Ling Fei pun berbalik dan tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh ketika bergegas menuju ke arah kelompok gulan Sementara itu pada saat ini baik Ziyi dan Won Ki juga menyaksikan kembalinya kelompok tersebut Pada saat ini mereka bertanya-tanya apakah yang sedang terjadi Apakah para sampah ini benar-benar telah memiliki pembantu Won Ki pun pada akhirnya segera berkata bantuan apa yang mereka miliki Jika dilihat dari auranya pada saat ini itu semua adalah sekelompok sampah yang sama seperti mereka Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki aura dosen bintang 4 Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei telah berada tepat di hadapan kelompok gulan Setelah sampai mereka memberikan jalan bagi belasan orang di belakang mereka dan pada saat ini sosok Xiaoyan keluar Xiaoyan tersenyum dan berkata kepada Ziyi begitu juga dengan Won Ki Xiaoyan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama tidak bertemu Mengapa mereka berdua pada saat ini masih suka menjadi tikus yang merampok makanan orang lain Tubuh Ziyi dan Won Ki tiba-tiba membeku dan mereka benar-benar terkejut melihat keberadaan dari Xiaoyan Keduanya tanpa sadar segera bergumam bahwa mereka adalah tim Fearless Nama ini sepertinya terdengar seperti guntur di telinga semua orang yang berada di sini Bahkan Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini benar-benar terjekut Mereka berdiri di belakang kelompok Xiaoyan yang terlihat memiliki keagungan Mereka juga menyadari bahwa tim Fearless telah mampu mengalahkan Jiang Ya Yang merupakan seorang dosen bintang lima dari aliansi dosen Mereka juga secara tidak langsung menyelamatkan alam tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya Ada juga alam menengah yang melalui jalur tersebut yang diselamatkan oleh Xiaoyan Dan salah satunya adalah tim Gulan dan tim mereka Tim Fearless benar-benar telah menempati peringkat pertama dalam daftar energi dari bintang Hong Meng Di istana Suzaku juga mereka memiliki hasil yang lebih mengesankan setelah menduduki peringkat kedua Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan ditolong oleh tim Fearless Sementara itu pada saat ini kata-kata Xiaoyan juga membuat Ziyi dan Wen Qi benar-benar merasa kaku dan wajah mereka menjadi muram Namun pada akhirnya Ziyi pada saat ini segera menenangkan dirinya dan berkata kepada Wen Qi Ziyi berkata agar mereka pada saat ini jangan takut Ia pikir Xiaoyan ini pasti menggunakan metode khusus untuk membunuh Jiang ya Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menggunakannya untuk kedua kalinya bahkan jika ia memikirkannya Terlebih lagi tidak ada dua binatang buas di samping mereka dan sepertinya sekarang mereka benar-benar biasa saja Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa besar keunggulan yang diberikan kepada mereka dari alam menengah Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum lombot dan berkata bahwa Ziyi telah menebak dengan benar Xiaoyan hanya memiliki kekuatan seperti itu sekali Tetapi pada saat ini Ziyi benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri Xiaoyan bahkan pada saat ini benar-benar tidak membutuhkan hal seperti itu untuk berurusan dengan mereka Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Ziyi pada saat ini seketika menjadi semakin muram Namun ia segera meyakinkan dirinya sendiri dan mulai meledek kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa tiga di antara mereka adalah dosyan bintang tiga Sisanya hanyalah antek dengan kekuatan yang pada saat ini tidak patut diperhitungkan Oleh karena itu dengan jumlah orang seperti ini bukanlah kunci kemenangan di dalam pertempuran Dengan kekuatan seperti itu apakah menurut Xiaoyan ia benar-benar akan menang berhadapan dengan kelompok gulan Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum Jika Ziyi melihat bahwa tim Fearless baru saja membunuh pria botak yang merupakan dosyan bintang empat Dengan 30 orang anggotanya Ziyi tentu saja tidak akan memiliki keberanian untuk berhadapan dengan kelompok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ziyi benar-benar memiliki esmosi di matanya Dan segera melonjakan aura dosyan bintang empat miliknya Setelah Ziyi menampilkan kekuatannya pada saat ini Wenqi juga segera mengeluarkan kekuatannya Aura dosyan bintang empatnya juga pada saat ini melonjak dan menyebar ke segala arah Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terlihat santai dan acu-tau-acu Xiaoyan hanya memandangi kedua orang yang pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan dosyan bintang empat mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya